Intro Personel gabungan dari unsur kecamatan, suku dinas sumber daya air, UPK badan air, gerbek sampah di pesisir Marudakepu, Celincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini menargetkan pembersihan tumpukan sampah yang terbawa arus laut selama angin muson barat berhembus. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Molan Hakim, mengatakan gerbek sampah dilakukan pada lokasi yang jauh dari pemukiman masyarakat, termasuk di kawasan Marudakepu yang hanya diisi sejumlah warung makan seafood dan penjual umpan ikan. Gerbek sampah ini termasuk kegiatan rutin kerja bakteri yang dilakukan setiap minggu. Kali ini ada 300 petugas gabungan yang kita turunkan karena lokasinya memang jauh dari pemukiman, ujar Ali saat ditemui di pesisir Marudakepu, Celincing, Jakarta Utara, Minggu 10 Maret 2019. Dijelaskannya, tumpukan sampah sepanjang sekitar 100 meter di pesisir ini diakibatkan terbawa arus laut selama angin muson barat. Sejak Desember 2018 lalu, pembersihan sampah dilakukan mengingat itasitas angin muson barat menurun pada Maret 2019. Perlu diketahui, gerbek sampah ini dihadiri sejumlah pejabat utama pemerintah kota administrasi Jakarta Utara, mulai dari Sekretaris Kota, Desi Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Suroto, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Bawang Budi Rohman, dan Kepala Suku Dinas serta Selamat Celincing serta Rulah. Ya, hari ini kita ada kegiatan kerja bakteri rutin setiap minggu pagi dan hari ini kita kegiatannya adalah gerbek sampah. Kata-kata gerbek sampah ini adalah lokasi-lokasi yang tidak di pemukiman warga, sehingga kolumus sampahnya cukup berat untuk dikerjakan oleh warga. Sehingga kita sekarang bersama-sama warga dan memang banyak dari petugas kita yang hampir 300 orang tadi untuk kita hampelkan untuk menangani pembersihan di pantai Marunda Kepu di Kecamatan Celincing. Sampah ini, asalnya itu di mana kita? Sampah di pinggir laut ini memang sudah rutin setelah bulan Desember, Januari, Angin Barat, biasanya Februari, Maret itu kita harus pembersihan. Kalau Desember, Januari, ombak masih tinggi, ya. Nah, sekarang kalau ombak semuanya tenang, kita mulai bisa membesikan. Untuk sampah, karena ini perbatasan juga dengan daerah Jawa Barat, klasik khususnya, ya kita tidak bisa pastikan, ya. Tapi yang jelas, kalau dari sungai-sungai kita, dari 13 sungai ke 9 muara yang ada di Jakarta Utara ini, semuanya sudah kita tangkap bersangkatan-sangkatan. Jadi ini kemungkinan besar memang dari laut lepas. Tim Liputan Komifotik Jakarta Utara melaporkan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!